Untuk memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam perjanjian investasi, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan mengajak KPK untuk bekerjasama, memberantas dan mencegah korupsi saat investasi masuk ke Indonesia. Dan Luhut menilai keterlibatan KPK dalam mengawasi perjanjian investasi disebabkan besarnya potensi investasi yang masuk ke Indonesia. Dan nantinya KPK akan memberikan rekomendasi dan langkah pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan dana dan pengerjaan proyek investasi dan tindak pidana korupsi lainnya. Perwakilan KPK juga akan hadir untuk mengawal jalannya perjanjian dalam setiap pertemuan investasi. Karena banyak investasi di sini, Nah kami undang dia untuk semua dalam proses investasi itu dalam konteks pencegahan ikut terlibat. Karena sudah kita pengalaman kemarin dengan nikel ore itu dampaknya besar. Karena supaya jangan pemerintah itu elemen-elemen unsur-unsur wakonun pemerintah bikin aturan-aturan yang mempersulit tadi apa namanya investasi. Tapi pencegahan seperti mata uang, sekaligus penindakan kalau nggak bisa.